Boleh gak sih aku cerita sedikit? Tapi aku pernah loh jadi pembantu mbak Ya Allah kok bisa? Serius? Masa sih seorang mbak Maren dulu jadi ART, saya gak percaya deh Waktu pertama kali ke Jakarta itu kan aku belum ada temen kan Ketemu kalian kan belum Jadi pertama aku dulu tuh kerjanya nemenin orang nyanyi Jaman sekarang namanya LC Jadi waktu jadi LC pernah nemenin artis siapa aja nih? Atau pejabat siapa aja? Kasih tau lah Inisial aja Inisial aja Kemarin aku baca artikel di luar sana Katanya kamu pernah terisam kamu pake dalam keadaan begini lubuk sana seperti ini Lapa nabar! Sari-sari! Sari-sari Sari-sari Lu kan co-host sekarang Ayo! Halo guys! Kembali lagi di konten Youtubenya Kalu Cinta Luna TV Kali ini kita gak ngebahas si War Karena si War kali ini udah kedua kalinya ya Nah sekarang ini kita kayaknya Si War itu kemarin episode ketiga Sekarang episode keempat ini bukan si War Tapi Warnya diganti Jadi Wati Jadi episode kali ini kita ngebahas si Wati Emang si Wati itu apa sih kepanjangannya? Wanita titipan ilahi Bukan rahasia ilahi ya Tahunnya kayak di azap-azap gitu ya ampun Wanita titipan ilahi Iya ya Jadi nanti ada baca di sini si Wati Alias si wanita titipan ilahi Emang narasumbernya kayak gimana sih bentukannya? Kok sampai kita tuh siapin sopanya segedong-segedong Iya ya wak Padahal kita bodi-bodi kita udah gede ya Bodi gede Tapi sopanya kenapa nih? Disiapinnya kayak tempat tidur nih Kameran narasumbernya spesial Spesial ya dari mana sih? Dari Zeebubwee Dari Banten Dari Banten Oh Banten? Iya Banten 2 Oh Banten 2 Soalnya itu kita kemarin pengen jadwalin sama syutingnya Dia juga susah banget cocokinnya Oh sibuk banget kayak pengusaha ya wak Pengusaha tapi kan kita juga bakal kupas tuntas di sini kan Oh iya Langsung aja panggilin aja yuk Panggil aja yuk Yang pertama yuk Yang pertama bintang tamu kita Dari Banten 2 Jangan-jangan siapa kak itu? Dinda Aisyah Banten 2 Oh iya Sintayumi Duduk-duduk Duduk-duduk Duduk sayang Oh ya Allah Cantik banget Sesuai sama busananya Kayaknya kecuman-kecuman pengusaha ya wak Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi kayaknya Mbak Dinda gak sendirian diri Aku gak sendiri Sama siapa? Ini sama kakak aku Karena kamu Ketua laba-laba Iya ketua laba-laba Cuma kita panggilkan aja langsung Langsung dikembangkan Miss Venezuela Maren Parati Venezuela Wuuu Jadi sekarang kita temanya ini Miss Miss Pageant Pageant ya wak Pageant dan pengusaha ya wak Dan pengusaha Ih sumpah aku kalau misalnya duduk diantara mereka Aku jadi kayak Insecure ya Dari bodinya Dari bodi Wajah Dari tata busananya Bodi length juitnya juga tuh Begini Dari pembawaannya aja Kayaknya udah pageant banget gitu Dan ini pengusaha juga Kayaknya Si Lauman banget Mata gue Kayak toko emas berjalan gak sih Cuma satu Cuma satu Tapi harganya kayaknya itu ya wak Ya Allah Ya Allah Ini ngomong-ngomong untuk Miss Maren Sama Mbak Dinda Kabarnya gimana? Baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Ini yang lebih tua sih apa Mbak Maren atau Mbak Dinda? Mbak Maren Mbak Maren Mbak Maren Tapi kok kalau dilihat-lihat kok Kayaknya mukanya mirip deh Kalian tuh ada hubungan darah gak sih? Darah ini Darah biru Darah biru Cuma Cuma Itu kalau untuk Mbak Dinda ini kesibukannya apa? Mbak Dinda sendiri apa sebenarnya? Kesibukannya sekarang masih ngurus-ngurus bisnis Bisnis apa? Kalau lu boleh tau Ngomong lagi di sini Oh iya iya Ngomong lagi di sini Langsung di omongin aja Para pemirsa nih ya Di Indonesia Yang di Indonesia Nonton Youtubenya Kak Luna Aku tuh punya yang namanya Dinda Cat Horse Oh iya Kucing Kucing bener Kebetulan aku juga pecinta kucing Mau dong aku promosin ke aku aku jual ke aku Eh ngomong-ngomong bukan kucing simpenan Kak Ini kucing beneran Bukan kucing yang ono kan? Bukan kucing yang ono kan? Kucing beneran kucing meong kan? Kucing meong Jadi ada jenis beauty short hair Oke Ada jenis persia Ada exotic short hair Itu buat para pecinta kucing atau cake lover Nanti bisa hubungin aku Dinda Aisyah Dinda Aisyah Ada instagramnya di sini Ada 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 Karena berhubungin di programnya si Wati ya guys Dan aku juga baru menggalakkan satu episode perdana si Wati Si Wati itu apa sih mbak? Wanita titipan ilahi Wanita titipan ilahi Wanita titipan ilahi Tau nggak tadi pas gua baca skip gua pikir si Wati itu wanita ber**** Ternyata yang datang berbelah ya Wanita itu Ternyata yang datang wanita berbelah Iya Kalo untuk mbak Maheren sendiri kesibukannya apa? Untuk sekarang aku masih ada usaha dua ya Oh dua? Oh dua usaha Ya puji Tuhan ya Jadi sekarang masih biasa jualan tas tapi handmade ya Oh alhamdulillah itu Alhamdulillah Oh pageantnya itu catwalk mbak? Iya Jadi buat kalian Semuanya nih ya Buat seluruh pemirsa di Indonesia Khususnya Buat Lu Cinta Luna TV Buat Lu Cinta Luna TV ya Jadi kalian yang mau belajar pageant catwalk Public speaking Langsung aja follow instagram aku nanti Apa IGnya apa? Maren.parati Tuh ya buat para-para yang warwara atau wanita Para wanita ya Yang pengen Catwalknya bisa lancar turun dari tangga atas gunung naik belalang kupu-kupu Anti jatong Anti jatong Heels 20-30 cm bisa belajar langsung ke Miss Maren Iya emang ini pakarnya emang selalu ada disini Soalnya dia ini bener-bener udah berpengalaman banget dalam catwalk ya mbak Soalnya aku kemarin liat di media mbak Maren Itu dalam dunia pageant Dunia pageant hal biasa Oh gitu Samping aktifnya Tapi di samping itu kan mbak Marvin sama mbak Dinda kan sama-sama sibuk nih Itu meluangkan waktunya gimana? Sering bertemu atau setiap hari ketemu atau seminggu sekali Mungkin mbak Dinda dulu Jadi tiap pagi itu kita selalu video call Video call? Di grup itu aku tuh punya grup di whatsapp Jadi setiap pagi kita selalu kasih semangat Halo selamat pagi gitu Oh gitu Morningnya Morning universe Ya Allah ya Allah ya Allah Oh gitu jadi begitu Boleh tau gak nama grupnya apa itu? Kalau grupnya itu laba-laba Oh laba-laba Ada slogannya gak sih laba-laba Kayak gimana juga kalau laba-laba slogannya Slogannya gimana Slogannya gimana? Eh ada tiga Laba-laba Rikum Jaring Gimana sih gak sobat deh Laba-laba siap menjaring Laba-laba siap menjaring Laba-laba siap menjaring Nah ini aku mau ngomong-ngomong Aku mau nanya nih Terbentuknya 4 laba-laba nih kapan sih mbak? Terbentuknya sebenernya Kan aku kan nanya sama ketua ya Ketua dan ketua Terbentuknya laba-laba nih apa? Terbentuknya laba-laba Terinspirasi dari mana? Oke Jadi karena ini kan Eksklusif Eksklusif ya Jadi kita jawab jujur aja Aduh grogi ya mbak Gak usah grogi Udah biasa juga Masa grogi Well Jadi Kenapa bisa terbentuk 4 laba-laba adalah Yang kedua kan siwar Ini siwati Ya kan Jadi semua ini Sebelumnya itu kita siap menjaring selalu Dimanapun laki-laki harus terjaring Makanya disebutnya Laba-laba Cus gitu Menjaringnya dengan hat Walaupun suami orang Jangan dong Jangan ya Kayak Spiderman ya Spiderman ya Nah laba-laba ini kan Spiderman dong Nah laba-laba ini kan ada 3 kamera nih Untuk Mbak Maren ketua laba-laba Jangan hanya ngeliat situ Ngeliat sini juga Nah ini kan aku pengen nanya Empat laba-laba itu terdiri dari 4 orang Apakah dari ketua laba-laba Gak ada yang mau tambah personil lagi? Udah cukup ya Kebanyakan kerami Terus yang paling diketuai di lempat laba-laba itu siapa? Sebenernya sih ini ya Kok aku sih? Enggak lah Karena dia adalah gongnya Kok aku gongnya sih? Aku kan berguru dari kalian-kalian semua Gimana sih? Karena Mbak Luna maskotnya Aku maskotnya Kalau Mbak Dinda gimana? Kalau pagi-pagi sama mas siapa? Aku anak bungsu di laba-laba Eh aku yang buntuk Oh yang anak buntuk ya Aku Jadi siapa yang kita selalu Bikin semangatin bareng ya Semangatin teman-teman Terus kita video call bareng gitu Jadi persahabatan yang solid Takan terganti Takan terganti ya Kenapa sih ya Laba-laba itu harus pakai namanya laba-laba Kenapa sih gak? Harimau kek Terus abang kek Buaya kek apa Kenapa? Atau serigala kek Eh pamela dong Masih OP Jadi laba-laba itu adalah Laba-laba kan Binatang ya Enggak Laba-laba dibalik abal-abal Oke kalau dibalik Jadi gak betul Kata Mbak Luna itu Abal-abal Abal-abal say Abalnya kita cewek abal-abal dong Oh begitu Kalau untuk Mbak Dinda sendiri Kesehariannya selain Apa ngangun kucing apalagi Aku dirumah aja kebetulan Kak Dirumah aja Jadi kalau pagi tuh Aku kasih makan kucing semuanya Habis itu kalau ada yang kucing sakit Aku bawa ke dokter Kalau enggak aku mandiin sendiri Pokoknya aku bener-bener itu Usaha dari kucing gitu Ngomong-ngomong Mbak Dinda Aku denger dari Artikel Artikel itu D3 Iya D3 Serius? Beneran Jadi aku tuh dulu 2010 Aku tuh dulu kuliah di Boleh sebutin? Boleh-boleh Boleh banget Aku di stiket MH Tamrin Jakarta Timur Oh ini deket Serina Bukan Hek Tamrin kan? Oh Jakarta Timur Oke Jadi disana aku 2013 Aku wisuda Amkep Ali Madya Keperawatan Oh iya Jadi bermula dari Keperawatan Keperawatan Pantes lah bisa merawat dirinya ya Semakin cantik Bodi meletup Ya enggak sih Ya ampun Jadi awal mulai dari Jadi pengusaha tuh Berawal dari perawatan dulu Jadi Kalau untuk Mbak Maren Bermula dari apa? Kalau pageant Oh pageant Itu mulai aktif ya Mulai aktif banget tuh Dari tahun 2015 2015? Itu pada saat umur berapa itu? Itu masih umur 24-25 ya Kalau enggak salah ya Hmm Terus Pas pada saat memulai pageant Pageant itu Kenapa Mbak Maren kan dari Postur tubuh itu Udah bener-bener Ini ya Menggapai Keturunan Jawa ya Kenapa enggak ada keinginan Untuk menjadi pageant gitu Udah tua ya? Udah tua? Oh umurnya enggak cukup Umurnya enggak cukup lagi Jadi enggak cukup lagi Karena kan puter Indonesia kan Berapa? Mentoknya 27 ya 27 Bisa dong lu bisa Kalau aku bisa 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 apa? Bisa ditolak? Kan jadi Miss Internasional quit Kayak si Milen Oh insya Allah selanjutnya ya Iya selanjutnya Amin Dukung Mbak Reva? Horas Aku mau nanya nih Untuk buat kedua orang laba-laba ini ya Kenda Pernah punya kendala enggak sih? Masa-masa kelam Sebelum dan sesudah menjadi sekarang Zaman dulu Zaman dulu Kak Berujukan Berawal dari Mbak Aisyah dulu Pernah Dulu waktu pertama kali ke Jakarta itu kan aku belum ada temen kan Apalagi ketemu kalian kan belum Jadi pertama aku dulu tuh kerjanya nemenin orang nyanyi Zaman sekarang namanya LC Oh dulu jadi LC Jadi sebelum jadi pengusaha Pet house Punya kucing Dulunya masa kelam Oh my god Jadi Patut diapresiasi ya Dulunya menjadi Dulunya sebagai LC Sekarang jadi ketua maja masjid loh Patut diapresiasi loh Orang kan punya perjalanan hidup ya Kak Iya Jadi tuh dulu aku tuh Kuliah tuh sambil kerja Kuliah sambil kerja Emang Orang tua enggak ini? Orang tua enggak? Kebetulan kan orang tua memang Dulu itu Aku dari keluarga yang enggak mampu ya Kak Sama aku juga dulu enggak mampu Iya Yang Bukannya orang berada gitu Kuliah itu kan butuh biaya yang banyak Nah aku tuh sendiri dulu pengen kuliah tapi belum ada biaya Jadi aku sambil kerja Aku ke Jakarta sambil jadi SPG Terus sambil aku jadi LC Terus? Karena aku pengen kuliah banget gitu Jadi waktu menjadi LC pernah nemenin artis siapa aja nih? Atau pejabat siapa aja? Atau pejabat ini pernah enggak? Kasih tau lah Silah aja Silah aja namanya Inisial aja Inisial Artis pejabat Pejabat ya Pejabat ya? Oh banyak dong Oh jadi link-linknya banyak Sampai sekarang dapat Apa? Transferan duit suntikan dada Sekarang udah enggak Sekarang udah mandiri Sekarang udah mandiri Alhamdulillah Jadinya namanya kerja begitu kan Memang gak habis Iya sih Ada masanya Kenapa sih pada saat itu Gak mau jadi artis aja Jadi duo manja gitu Atau dua apa lagi Dua serigala Belum ketemu kakak masalahnya Masa sih? Iya Pasti udah ketemu deh Taunya aja di gedong He Keluar kan lu Dgedor-gedor ya Dgedor-gedor ya Dgedor-gedor ya Kalau gak bales lihat digedor-gedor ya Iya Kalau Mbak Maren sendiri gimana itu? Pencapaiannya Atau dulu Masa kelamnya dulu gimana itu? Masa kelam ya Masa kelam sih Buat aku pribadi ya Iya Aku kan keluarga broken home Oke Jadi aku lebih deket ke mama Jadi apapun Pekerjaan apapun aku lakuin buat mamaku Buat keluarga ku Dan yang pastinya buat Satu orang yang sangat berjasa banget hidup aku adalah mamaku Jadi apapun aku lakuin mau kerja serabutan apa kek Apa-apa Itu pokoknya asal aku dapet uang yaudah Yang penting buat mama Buat mama Kita semua juga buat mama ya Betul ya Tapi kalau untuk kaum-kaum kayak kita ya Wah kita tuh kalau untuk Menunjukkan kebaikan kita ke keluarga Kita harus bener-bener bekerja keras Karena ada kan Kayak kamu waktu kemaren sempat diusir Sempat ini gak pulang Eh tapi boleh gak sih aku cerita sedikit Boleh dong cerita dong ayo dong Tapi aku pernah loh jadi pembantu mbak Ayya Allah kok bisa Serius? Serius? Masa sih seorang Mbak Maren dulu jadi ART Saya gak percaya deh Beneran serius itu kerja sambilan Jadi aku pernah jadi ART Itu tahun berapa? Itu tahun 2008 Kalau gak salah Kenapa mau jadi ART? Itu dimana? Di Indonesia atau di Malaysia jadi TKW? Yang bahasinya di Jakarta ya Udah mulai gagah gembita deh Gue harus minum dulu deh Udah mulai gagah gembita Gue minum dulu deh Udah Biar gak gagah gembita Terus Mbak Maren Kenapa memilih menjadi AFT Kenapa gak kayak Mbak Dinda jadi LC Atau apa gitu yang insan-insan aja Kayaknya waktu itu memang gak kepikiran ya Jadi kan jalan orang kan masing-masing ya Mbak Jadi Ya kebetulan memang dapetnya Jadi ART dan pekerjaan itu baik Dan uangnya juga halal ya Sudah aku jalani dengan hati Dan puji Tuhan ya udah selesai aja Jadi itu jadikan pengalaman aja ya Mbak Sebentar 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 Saya mau nanya sama Mbak Maren Coba Ini jangan marah ya Harus jujur ya Padahal saya jadi ART Majikan cowoknya ganteng Pertanyaannya dalam banget ya Iya harus dong Ini kan ekslusif di Siwati Oke nih Ganteng Mbak Udah berapa tahun jadi ART di rumah itu Satu tahun setengah Setah setengah Pengalaman cukup banyak ya Enggak Karena aku tau Biasanya kalau misalnya ada sesuatu Enggak apa-apa jadi ART Kok bisa betah Pasti kan ada sesuatu dong Pasti majikan cowoknya ganteng Entah siapa atau gimana Oh berarti itu Jadi betah ya Terus ketahuan enggak sama ibu majikan Enggak dong yang pasti Enggak Suka dukanya gimana pada saya jadi ART ya Suka dukanya banyak Mbak Banyak banget Semua di jambak Semua setrika ini itu Enggak ada Puji Tuhan enggak ada Enggak ada Kalau kita ngomong sama Miss Marin itu selalu yang lurus-lurus aja ya Karena kalau diajak bercanda pun kayaknya enggak bisa gitu loh Karena beda-beda episode Kalau si War itu kan kita bercandanya kan lepas Iya kan war-war-war ya Iya war-war-war ya Kalau si Wati itu bener-bener kayaknya itu bener-bener yang elegan Emang patut diapresiasi sih sebagai pageant-pageant Iya sebagai pageant-pageant Iya Dan gue ngusahamu dan Yang seperti Mbak Aisyah ini Mbak Aisyah ini Aku tiba-tiba langsung ngomongnya Gagap gemita lagi Apa sih yang membuat kamu insecure sama mereka dua ini Kenapa Mbak? Kalau cantik Kalau body Kalau body Coba kamu tanya lagi apa yang mau ditanya Coba pengen tau Coba tanya Mbak Mau nanya apa lagi ya Apa nam Kesehariannya atau gimana Kesehariannya Mbak Dinda ada apa Udah bernikah kah? Belum Kebetulan belum Mbak Calon udah ada? Calon ada Cuma belum Terus? Masih Nantilah kita masih nabung dulu untuk masa depan Emang umur kamu berapa sih? Aku udah 31 Kak 31 tahun? Apa kabar gue 34 Aku udah 31 Doin ya Kak tahun depan ya Amin Harusnya target kamu itu umur berapa kamu nikah? Aku gak ada target sih Kak Gak ada target? Aku sama pasangan aku bisa melalui masa-masa ibaratnya Dari kecil dari nol sampai kita bisa menata kehidupan selanjutnya gitu Kalau kamu sama pasangan kamu kamu jujur gak sih tentang diri kamu? Kalau masa lalu kan pasti jujur lah Iya Masa lalu Masa depan ya masa depan Ya aku pasti jujur lah Aku dulu pernah kerja jadi LC Pernah kerja jadi yang gak bener ibaratnya Terus dari keluarga pasangan Pas pada saat kamu pernah jadi LC gimana? Itu namanya masih lalu kan Kak Iya masih lalu Yang penting sekarang kan aku udah gak gitu Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah banget Kalau misalnya bisa diputerbalikan keadaan Apa sih yang pengen kamu capai Mbak Dinda? Aku Kalau Yang pastinya aku pengen kerja yang bener lah Kak Benernya tuh kayak gimana? Bang sekarang gak bener Pak kerja? Enggak sekarang bener gitu kan Dulu memang dari awal namanya kita memulai usaha Bahkan pasti ada masa-masa yang naik turun naik turun kan Jatuh turun jatuh naik gitu kan Jadi ya kalau menurut aku Kalau mau diulang ke masa lalu ya pengennya dulu Pengen kerja yang bener gitu Enggak kerja yang belak-belak gitu Enggak kerja malang gitu Ada penyesalan gak? Enggak ada sih Enggak ada jadi LC gak nyesel Enggak lah Karena dinikmati namanya pekerjaan Iya iyalah Pernah gak sih pada saat lagi nemenin LC kayak gitu Pelanggannya tuh suka nakal-nakal gitu Ada pernah Ada yang mabok kan Pasti ada yang mabok kan Ya ada yang tangan-tangan jahil Tangan jahilnya gimana sih? Tangan jahilnya gimana sih? Tangan jahilnya gimana? Stop! Stop mas! Gitu Stop! Jangan nakal mas Tapi yang aku liat dari Mbak Dinda Eh bohong Beneran Kalau gini Kalau nemenin karaoke ya karaoke gitu Kalau yang lain-lain bidar harga gitu Iya iya Tapi aku penasaran sama sosok Mbak Dinda ini ya Mbak Dinda ini suaranya halus banget Gue lah dimana sih Mbak Dinda Ini dari sana nger, kak Berarti kamu kenapa jadi LC Emang kamu bisa nyanyi juga? Aku bintar nyanyi Coba nyanyi sepatah dua patah muamad kata-kata Ya lagu apa? Lagu apa kek? Belah duran coba Coba lagu kita jam-jam aja liat Aku ga bisa Dari senyuman mau mengkoda Aku aja yang siwar bisa Oh ini ya? Belah duran ya? Makan duran di malam hari Cakep Palang enak dengan keloposinya Di belabang Kok ada leok-leokannya sih? Itu cengkok Kayak ada kesel-keselaknya ya? Kayaknya patuh dicerigain deh Kok ada kesel-keselaknya deh? Enggak Di belabang Di belabang Di belabang Itu namanya cengkok Oh itu cengkok Oh itu cengkok Oh itu cengkok mbak Soalnya tadi gue pikir ada kesel-keselak-keselak Itu cengkok katanya Iya Tapi pada saat mbak Dinda udah memakai kerudung ini baru-baru ini apa udah lama? Udah lama kak Udah lama Kalau dilihat di balik kerudung ini ada leok-leokannya kan sih? Enggak rambutnya kan paling lama kakasih ini Oh panjang Jadi aku mau nanya nih Ini kerudung ini dipakai seterusnya apa cuma di podcast kita doang? Insya Allah seterusnya Insya Allah ya kak doa ini namanya kita mau berubah jadi baik kan? Iya Kerudung ya kadang dipakai gitu loh Tergantung iman kita Apalagi ini mulai suci ramadhan Iya Kita harusnya menutup awan maka sebagai perempuan Itu kan sudah wajib kan dalam agama saya gitu loh kak Oke Kalau untuk mbak Maren sendiri ya Bila misalnya ada lo orang waktu dan bisa diputar balikan waktu Ada gak sih masa-masa yang dulunya pernah menjadi kesalahan kamu Terus kamu pengen benerin Penyesalan Penyesalan lah gitu Baik jadi semua kan punya masa lalu ya Iya Jadi kalau kayak sekarang ini sih aku selalu berusaha buat menjadi baik baik dan baik lagi Pokoknya yang terbaik lah Kepada siapapun sama siapapun jadi gak perlu milih-milih Yang penting intinya pokoknya adalah baik ke siapapun Itu aja sih Kamu berarti orangnya yang lurus-lurus aja ya Ya sekarang lurus-lurus aja Kalau dari segi pertemanan gimana kamu? Pertemanan Ada gak sih orang yang sirik musrik atau apa gitu? Kalau yang namanya sirik atau apapun itu udah pasti ya Tapi apa ya buat aku tuh ya sekarang aku lebih kayak lebih Memfilter sirkel pertemanan Jadi ya udah itu-itu aja Tapi aku liat sama Mbak Marni dari Instagram ya Karena aku suka support call ya Relasinya udah aku liat pageant-pageant Putri Tuhan Ya bagus positive vibes Misupra nasional ya kemarin ya Mbak Nah gitu-gitu Jadi bedanya Mbak Marni sama kamu Kalau Mbak Marni ini temennya pengin beda Kalau kamu temennya setan semua Termasuk Mbak dong? Setan adunya setan dong? Emaknya setan Emaknya setan Terus kalau misalnya Mbak Marni sendiri kan Dilihat dari sekarang dari bodi leguitnya Menunjang Benar-benar yang sangat-sangat proporsional Ini perawatannya gimana nih Mbak? Kalau boleh tau? Kita aja sebagai seward kayaknya insecure banget ya Iya Perawatannya itu gampang ya Jaga makan Jaga pola makan Jaga pola makan Olahraga udah itu aja sih Dan positive vibes Positive vibes Positive thinking Positive thinking aja ke siapapun Pikiran negatif dibuang aja Buang aja udah Gak penting Berarti zaman-zaman dulu Pernah gak sih Mbak Marni sendiri punya Kayak kekerasan fisik dari orang Atau dari mantang majikan sendiri Punya-punya trauma gak? Trauma gak sih? Perlu dong ya Perlu dong Jawabannya gak apa-apa Exklusif di Siwati nih Mantan suami mungkin Bukan mantan suami Bukan Itu mantan pacar Tapi yaudahlah itu udah aku cash close ya Jadi buat itu pelajaran yang sangat-sangat berharga Dan pelajaran yang sangat kuat buat hidup aku Dan membuat aku sampai sekarang ini jadi kuat Dan menjadi strong Kalau boleh tau kenal-kenalnya dari mana itu Mbak? Perkenalan pacar itu? Kayaknya dari seseorang deh Siapa seseorang Sebut aja Sebut aja Aku punya temen namanya Anggi 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 yang sesat itu? Anggi Teronisa Anggi Teronisa Oh dia yang menjodoh-jodohkan Kenapa gak dia aja pacaran? Jadi bukan menjodohkan Pada saat itu Si laki-laki ini kenalnya sama si Anggi dulu Kenapa gak sama Anggi aja yang dihabeq gitu Mungkin Anggi bukan tipenya kali Oh tipenya dia yang seperti ini Iya yang tipenya yang seperti ini Yang gong Yang gong Tapi kalau kita sebutin sebut mantan Kayaknya muka-mukanya mesti kayak ada bahagia-bahagia Apa mungkin move on? Masih ada? Engga dong move on dong Udah move on Serius nih serius Serius banget Berapa lama sama mantan? Lama ya Mbak Lama banget 4 tahun 4 tahun Dia bisa lho 4 tahun dong Apa kabar kita pacaran sama cowo tuh udah kue tong Dibuang langsung ya? Dibuang langsung Baruk lagi Iya kan Rahasianya apa sih Mbak Kalau untuk sama pasangannya Apalagi kan Mbak ini Terlihat dari sosok yang bener-bener keibuan Yang menawangi para pageant-pageant Tolong kasih rahasia buat para para siwa Atau siwati Di luar sana Kalau pengen punya pasangan tuh gimana? Supaya pasangan tuh gak melecehkan kita gitu Oke jadi Kalau buat Pasangan adalah saling menghargain Saling mengerti Dan saling Apa ya Saling ini aja Melengkapi Respect each other lah ya Saling melengkapi aja Itu aja sih Saling pengertian lah ya Pengertian ya Jadi gak boleh ada yang ditutupin dong soal pasangan Oh gak perlu Jadi harus tetep Terbuka aja Terbuka aja Let it flow gitu ya Yes Kalau untuk Mbak Dinda sendiri Kayaknya rumah-rumahnya norok deh Mbak lagi Kalau Mbak Dinda gimana? Aku kalau melihat pasangan yang pastinya Satu yang ngerti dengan keadaan kita gitu Lembut banget gak Mbak? Lembut banget sih Mbak ngomongnya Mbak Iya Kan dari sananya Kak Oh iya Dari sananya memang mudah Bener Kalau boleh tahu Kepanjangannya Dinda apa sih Mbak? Dinda Aisyah Naswa Zaneta Iya Allah Kepanjang banget Iya Bukan ada lagi tuh Udah Dinda Aisyah Naswa Zaneta Oh iya Tapi kalau ijab kabur gimana tuh Mbak cowok-cowoknya? Dari cowok itu udah sepuluh Kayaknya harus hafal sebulan ya Mbak Terus Mbak Dinda punya rasa trauma fisik gak sih ketemu pasangan Pernah gak sih pacaran-pacaran Yang sama tentara itu Yang cacat mental gitu Pernah Pernah Pacaran nama siapa waktu itu? Ada Jadi tuh Dia salah satu anggota Anggota? Baru disebut itu? ABRI kah? TNI Oh TNI Kok bisa? Yang waktu itu dimonceng di itu Bukan Ada lagi Anggotanya itu tahu kamu pecah lubang gak? Enggak kah Ya jadi kan ini namanya kita masih muda kan waktu itu aku juga masih muda Aku umur baru 20 berapa dia juga masih muda kan Jadi tuh masih suka kita salah paham gitu loh Kak Salah pahamnya apa nih? Selingkuh kamu ya? Ya kan dulu aku sukanya pakai baju seksi Kak gak seperti ini Karena kan dulu aku jadi LC kan Jadi dia sering cemburu Berawal ketemu di LC itu? Iya Dia berawal dari tamu aku Tamu aku nyanyi gitu Dia minta temenin gitu Oh gitu Oh gitu Jadi sering kalau aku dapet kerjaan dia whatsapp dari cowok dia sering cemburu gitu Cemburu Traumanya ini dari mana? Traumanya ini jadi aku gini Kalau pacaran sama anggota tuh aku ada-ada trauma gitu Apakah pernah digubukin, dipukulin, digamper, dicekek atau digantungin? Dicekek? Kamu pernah dicekek? Itu enggak boleh kayak gitu loh Apakah itu dalam artian BDSM atau gimana? Iya Abah jadi dicekek dia tuh marah dicekek gitu Main tangan aku gak suka sama cowok yang main tangan gitu Oh kalau cowok main tangan sama cewe gak boleh Main fisik Tapi kalau cowok main tangan sama kita boleh gak? Tapi kalau cowok sama cowok gak apa-apa main tangan Iya Kecuali kalau cowok main sama setengah cowok tuh gak boleh Gak boleh ya Iya gak sih Iya Terus kalau dari Mbak Dinda sendiri ya Aku penasaran deh Mbak Dinda ini rambutnya panjang semuanya sih Aku panjang kak Oh panjang banget ya Tapi kayaknya panjang deh soalnya dia gak pakai ciput nih Mbak Enggak aku gak pake Rambutnya kan Aku tuh pake jilbab itu yang simple-simple aja sih Agak ditunding rambutnya Mbak Dinda itu asli mana sih kalau boleh tahu Orang jauh ya Aku orang jauh Jauhnya ngedi? Jauhnya kebumen dong Mbak Oh kebumen Oh kebumen Aku tau misapa orang kebumen Mbak Kalau kebumen Aku dulu sekolahnya di SMA satu negeri pujan bawah Mbak pake SMA jauh Ngeset aku lebaran mulai ya Ayolah Nah sekarang aku pengen tahu nih Kalau dari Mbak Dinda sama Mbak Maren Tipe cowok idaman tuh seperti apa sih? Mbak Maren dulu kan dia Cowok idaman aku nih ya Satu yang penting tanggung jawab Dan Komitmennya aja sih Komitmennya Muka itu nomor dua Beb Yang penting Yang penting tanggung jawab komitmen Cuan juga dong Cuan juga Iya dong iya Sekarang zaman sekarang lipstick aja mahal loh Nah itu tanggung jawab dan Loyalita Tapi fisik gak mandang Fisik gak mandang Itu nomor dua sih buat tahun musik Kayaknya nomor-nomornya pengalaman nih ya Eh kan bertemong Itu nomor sekian ya Iya nomor sekian Sekian Kalau Mbak Dinda gimana? Kalau aku sendiri pribadi Aku suka sama Lembut banget Suka sama cowok ya Aku nih Kenapa ya? Kenapa sih? Kalau Mbak Dinda halus gitu ya Kalau aku sih ya Aku kayak Halus Pantes Dulu samut-samu Mbak Dinda Yang kayak lulu gitu Yang ngomongin Aku sih dulu kayak lulu-lulu Gitu Jadi aku tuh suka sama cowok yang lebih dewasa Oh gitu Dalam arti umurnya itu lebih daripada aku Oh lebihnya berapa nih? 30 tahun ke? Kakek-kakek Karena kan aku dulu dari keluarga yang broken home Jadi tuh dulu waktu aku kecil itu Orangtua aku udah pisah gitu Aku dibesarin sama ibu aku gitu loh kak Iya kak Reva Berarti sekarang ini Papa sama mama udah pisah? Udah pisah Tapi masih berhubungan baik sama papa? Enggak Dari kelas 4 SD udah gak pernah Oh Tapi masih komunikasi kan? Enggak ada Enggak ada sama sekali Jadi bener-bener dia merantau sendiri Oh oke Berarti sama ibunya Iya Sama ibu Oke 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 Jadi aku lebih suka sama yang cowok kayak kebapak-bapaan gitu Oh gitu Karena aku merindukan kesusahan Oh berarti Mbak Dinda ini udah aku baca Kayaknya merindukan seorang sosok ayah yang Makanya deh pacaran sama yang lebih tua Betar Lebih suka seperti itu ya Iya Terus kamu kalau dalam waktu hubungan seperti itu Biasanya kamu tinggal bareng atau masing-masing? Masing-masing Masing-masing Karena belum nikah Aku masih Jadi selama pacaran gak pernah tinggal bareng? Pernah sih kan Pernah Gimana sih? Dinda aja iya udah menang Aku sama yang TNI itu Aku dulu tinggal bareng gitu Setelah sama itu aku enggak gitu Sebenarnya kalau dilihat-lihat sosoknya keibuan sekali Kalo pagi-pagi kayak nyiapin makanan Aku aja kalau ngeliat dia kayak ngeliat temen aku Iya Siapa? Ada temen aku Mirip ya Mirip banget sama temen aku Iya nanti besok undang lah Amora Buat di Siwar aja sih Amora itu ya Mirip banget sama Amora Nah kalo untuk Mbak Dinda sama Mbak Maren ya Ini kan sengaja eksklusif kita undang di episode Siwati episode perdana ya Kalo kemarin-kemarin itu kan aku episode khusus Siwar Aku pengen tanya pandangan untuk Mbak Maren sama Mbak Dinda Pandangan tentang Siwar-Siwar yang ada di luar sana tuh gimana sih? Dari yang zaman-zaman dulu Siwar sama zaman-zaman sekarang Sekarang kan Siwar tuh makin-makin banyak ya beranek-keragam berkembang biak Gak tau ngaknya siapa Beranek-binak deh intinya ya Pandangannya tuh ke depan gimana ya kalo untuk para Siwar-Siwar ya Dan Mbak Maren ngomong coba deh Pandangan nih ya Pandangannya sih sebenarnya gak terlalu banyak ya Maksudnya kaget aja kok Kok ini yang hamil siapa? Yang bunting siapa? Kok makin lama makin bertumbuh pesat? Yang bunting siapa? Yang bunting siapa? Yang jelas-jelas aku yang bunting ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Yang aku pengen tau kalo pandangan Siwati mengenai Siwar Karena Siwar di luar sana kan banyak banget yang dianggap remeh lah Dianggap sama masyarakat Karena kalo menurut Mbak Wati sendiri tuh gimana pandangan para Siwar itu Iya Kalo kalian kan perempuan sejati Iya Pandangan untuk Siwar di luar gimana Kok perempuan sejati Mana ada perempuan sejati Ini cowok sejati Mereka Perempuan seutuhnya Perempuan seutuhnya Oh ya Gitu Balu apa namanya Be yourself lah ya Iya lah Be yourself aja Itu aja sih Oh gitu Terus kalo misalnya pandangan melihat Siwar yang tiba-tiba menikah gitu loh Iya Siwar Tau pewong Itu gimana Mbak? Takut ya Mbak? Takut ya Mbak ya Kalo Mbak Dinda sendiri gimana? Kebetulan kalo aku sendiri gini ya Ini kayaknya Kalo Mbak Dinda sendiri gimana melihat pandangan-pandangan para Siwar yang berani gitu loh Tinggal di luar negeri lah gitu Itu kan banyak kan kayak kaum-kaum Siwar ya di luar sana Ini gak apa-apa ya dari Siwar ini Dari pandangan Iya pandangan-pandangannya gimana Biar kita juga lebih tau gitu loh Iya bener Biar kita juga gak ke insecure Karena kan kebanyakan kayak Siwar sama Siwati Tiba-tiba kalo lagi jalan berdampingan Kenapa sih Siwar selalu kayak dibikin saingan Padahal kan pewong Sedangkan kita Siwar Apa yang harus disaingin Ya enggak Ya bentuknya juga sama Bener Terjadi perkelahian kayak gitu Kalo menurut pandangan Mbak Dinda gimana Pernah gak sih berteman sama Siwar gitu? Aku temen Siwar itu banyak Banyak Yang deket Pernah gak bertelahi pas siwar gitu Gak sempurna apa Di depan lip gitu jabak-jabakan gitu Jadi gini ya kak Aku tuh berteman sama Siwar 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 Ya kan Si gila-gagu ya kan Semua tuh aku anggap temen Jadi kadang-kadang begini kak Kadang-kadang tuh kalo orang itu salah tafsir Kita berteman sama Siwar Kita dibilang Siwar Iya kak Betul 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 Gimana gimana Pak Baru diulang lagi Kita berteman sama Siwar Kok kita dibilang Siwar gitu Terus kita berteman sama Ini Go-go-go-go Jadi yang bener yang mana gitu kan Jadi yang bener yang mana gitu kan Kalian bisa membedakan yang mana Siwar Yang mana Asli Bener Kita berteman dengan siapa aja Dengan siapapun Yang gak usah pandang bulu Mau Siwar kem Jangan pandang gender ya Mohon pimpah kem Mohon pimpah kem Mohon pimpah kem Mohon pimpah kem Eh tapi Pertanyaan apa? Jawaban Mbak Dina ini cukup bagus banget loh Bagus banget Iya Dia supaya masyarakat Indonesia tuh Bener-bener matanya tersebut Iya Jadi bisa membedakan yang mana Siwar Yang mana Siwati Padahal gak bisa bedain loh kak Emang kamu pernah pengalaman dibilang Siwar? Bener Ya gimana coba ceritain dong Waktu itu kan aku sempet bikin ini ya Bikin Sintasori sama kakak kan ya Aku dibilang gini Kamu ini ya Siwar ya Aku bilang Aku bukan Aku Siwati Kan bukan berarti aduk teman sama kakak aku Siwar Bener-bener matanya sama Mbak Reva juga Iya Ini Wati kok Ini Wati Wati luar dalam Wati luar dalam Iya kan Berarti parah nih netizen nih Netizen itu parah ya Parah banget Parah parah Jadi buat netizen Indonesia Kalian jangan pada salah tafsir Metang-metang Siwar nih kita cantik-cantik Jadi Siwati ini cantik Kalian juga bilang sama Jadi bukan berarti Siwar itu dan Siwati sama Bukan berarti Siwati itu wanita b**** Beda ya Beda Gak ada itu slogan-sloganya Iya Soalnya banyak banget di luar sana Pada yang saya tanya Kok Siwar kau malah makin menduduki puncak Malah-malah Siwati Begitu loh Tapi pernah gak sih terjadi persaingan gitu Eh temung gue nih temung gue atau gimana Pernah gak kayak gitu Aku sih gak pernah sih kak Karena aku gak merasa bersaing dengan Siwar gitu Karena kan beda-beda kan Siwar sendiri, Siwati sendiri Perempuan sendiri, Waria sendiri kan Jadi kita sudah ada Iya bener Di sini gak ada cut cut Di sini gak ada cut cut Gak ada sensor-sensor Ini soalnya podcastnya kayak Dedy Cobus ya Mengalir Raya terus Sudah ada pecintanya masing-masing Oh iya udah ada jalannya masing-masing Pernah gak dapet tragedi ya Pernah gak dapet tamu yang mencintai kamu Tapi bisa juga sama Siwar Pernah Terus pernah diajak terisam Udah lah aku gak mau lah Tidak Gak mau lah Tidak beda lah beda jurusan Kemain aku baca artikel di luar sana Katanya kamu pernah terisam Kamu pake dalam keadaan begini di lubang sana seperti ini Itu aku pernah ngeliat Itu bener apa enggak Ya apa tidak Gak bener Gak bener Oh iya Hmm gitu, soalnya di luar sana itu banyak banget netizen Makanya kita perlu menggaris bawahi ya Biar supaya gak terjadi fitnah Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan Nah kalau Mbak Maren sendiri mengatasi situasi seperti ini tuh gimana? Yang terjadi marak di luar sana kok para siwar-siwar makin berseliweran Gak tentu, terus sampai dikecam, sampai di boycott itu gimana itu? Dan kenapa para siwar di luar sana tuh susah banget masuk TV itu gimana Mbak Maren? Sebagai duta pageant Indonesia Sebenernya ini bukan renaku ya Mbak Tapi boleh ya lah berkomentar sedikit ya Yang positif Yang positif aja mendingan udah cinta damai aja deh Saling merangkul Jadi biar damai aja hidupnya ya gitu loh Jadi kuncinya adalah yaudah hidup lurus aja Gak perlu berantem-berantem, gak perlu ribut-ribut Apa yang mau diributin? Iya jadi jadi diri sendiri ya Just yourself Dan saling menghargai Saling menghargai Nah untuk ke depannya pencapaian kalian berdua apa ini? Aku masih ngembangin bisnis Bisnis Cat Host Dinda Cat Host ya jangan lupa ya Jangan lupa follow di Dinda Cat Host ya langsung beli Itu kuncing-kucing lucu 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 Instagramnya ya Dinda Aisyah Terus Masih jalanin aja Kak Pengen yang lebih Kemarin kan ibaratnya waktu Covid sempet Sempet dong ya Kak Ya itu gimana tuh kalau lagi Covid kayak gitu Usaha gimana itu Mbak Maren? Usaha waktu Covid gimana itu? Tutup Mbak bangkrut Tutup ya Allah ya Allah ya Allah Berarti itu bukan hanya kita aja ya Semuanya orang semua lagi di landa masalah Tapi Alhamdulillah kita bisa bangkit lagi Bangkit survive ya Harus semangat Terus kalau untuk Mbak Dinda sendiri gimana selama Covid itu? Selama Covid kebetulan memang Masih bertemong gak dulu? Enggak kan udah enggak Kak Udah enggak ya? Iya 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 Udah enggak jadi LC gitu Jadi aku dulu waktu Covid itu aku sempet Aku main aplikasi Jadi kerjaan aku tuh live-live gitu loh Kak Jangan pesaweran-saweran gitu Oh bigolat Oh iya itu Bigolat Nah aku juga baca artikel di luar sana nih Mbak Maren ini kan emang bener-bener Mengikuti kompensasi tentang pageant-pageant Ada gak sih salah satu pageant yang paling berkesan Yang menurut Mbak Maren tuh kayaknya Ini anak kayaknya cocoknya sama gue Terfavorit deh Dari semua pageant Dari semua pageant ya Ini Indonesia apa luar negeri nih? Indonesia luar negeri dulu nih Indonesia dulu Indonesia dulu ya Aku sih All about pageant lah ya Apapun gitu lah ya Pokoknya Yang sekarang bener-bener kayak ngenadi hati itu adalah Adi aku Sinta Yuliasmi sih Oh Sinta Yuliasmi yang banten itu? Iya banten itu Cawang kan Jangan Berarti kamu ngajarin dia? Aku ngajarin dia juga Pokoknya saling Saling Pokoknya apa ya Kompak aja sih Oh berarti yang pas pada saat viral-piral Sinta Yuliasmi Gaya encok kamu yang ngajarin Coba dong peragain pageant Gaya encoknya gimana Encoknya gimana? Encok kan bukan dia dong Sinta Yuliasmi dong Oh iya Encok bukan aku deh Sama Jahan Oh bukan dia Iya Aku ngajarin aja Bukan kamu Setelah si Sinta Yuliasmi siapa lagi pageant-pageant yang deket sama aku? Nah oke Baik Salah satunya ada Trainer Up Mi Supranasional Oh good Siapa itu? Wildas di Tungkir Wildas di Tungkir Oh Raisha Ya minta dukungannya doang buat Baruna dan Mbak Ya Mbak Raisha yang main ketemu di ini ya Di Margunda City itu Ya betul dia Emang aku tuh emang bener-bener takjub ya Kalau dari didikan dari Mbak Maren sendiri Dia untuk menelurkan sosok wanita pageant itu Enggak kaleng-kaleng Mulai dari arahannya Mulai dari bibit-bibit dan bobotnya Itu rahasianya apa sih Supaya anak didikannya tuh semakin bergemilang karirnya itu gimana? Oke jadi aku tuh selalu melihat dulu Ini anak nih punya sesuatu gak sih? Punya bakat gak sih? Punya potensi gak sih? Dari situ sih Maka akan terbentuk sendiri Dengan didikan kita yang baik Didikan kita yang bener-bener Oh harus seperti ini Harus seperti ini Kalau anak itu nyambung Dan dia memang punya keinginan besar Sebagai pageant fighter Jadi itu kuncinya Kuncinya itu Cara mendidiknya itu Kamu tuh kayak gimana sih? Pengen tau deh Coba nih peragain ya Ceritanya dia ini sebagai Raisa Aku sebagai mentornya Coba pengen tau Mendidiknya kayak gimana Untuk lu pageant sini ya Enggak ini ngomong dulu nih Iya enggak ceritanya Ayo ngomong dulu Coba gimana Halo Raisa Cara duduknya gimana coba ajarin Iya Duduk Miss gimana gini Nanti dia omongin Biar dia ngajarin Itu preman Ini kan awalnya dulu Ini kan awalnya dulu Kakinya Kakinya gimana? Soalnya kak Gini Itu boleh Gak apa-apa boleh Tangan nih dong Tangan nih dong Nah Terus Punda harus tegang Itu kaku banget mbak Itu gak boleh kayak gitu Itu siwa Siwa Nah itu Terus Itu satu Dan public speakingnya harus oke Berarti lu gak boleh gagal pembita Kalau ngomong Coba kasih tau deh Minum dulu Sebelum itu Sebelum itu Ayo Coba Coba ngomongnya gimana Terkenalan ini dulu Diri sendiri Coba guruan My name is Reva Alexa I'm 25 years old I'm from Indonesia Oh bravo Bisa ya mbak Reva ya Kira-kira cocok gak mbak Siwar ini Cocok mbak Siwar ini harus masuk Miss Queen Miss Queen Tapi aku mau langsung terjun ke Miss Queen langsung Kenapa gak ikut Miss Queen Kan ada kun'an Gimana kun'annya wakil Halo 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 Bukan gitu Gak Gak bisa gue Terus ma Terus ma Lanjut lagi Jadi pokoknya aku tuh paling suka sama orang yang Sorry Buat pelaku pageant yang Bener-bener Mau bertarung Mau Bener-bener bertanding Gak main-main Itu sih Yang udah diatur lah Yang penting Gak emang diatur Kalau udah sudah jatuh Kalau mbak Marun sendiri Bisa belajar catwalk sebagus ini Awalnya dari mana Coba Apakah Autodidak Atau dari Apakah suka Dari Soalnya aku liat di Instagramnya nih Dari Tangga-tangga Gak Gak Metagen super serius ya Bener ya Gak ini serius nih pertanyaannya Paling jujur banget Karena di Instagram dia nih Aku liat yang mau di balkon Di empang Di empang ada Di empang Di kolam Di kolam Di kolam Bukan di empang Bahwa itu laut mbak Gak Nah tapi Yang aku pertanyakan Kenapa dia nih Bisa gak jatuh Di saat di empang Di laut Jalan batu kerja gitu ya Terus di tangga gitu Nah mbak itu maksudnya Dapatnya tuh Belajarnya tuh Triknya tuh dari mana gitu Apakah mbak punya kode Yang mempel Yang bikin mbak jatuh jatuh Apa latihan dari Wilda kah Sinta dari siapa Gimana Tidak dong justru kan Sinta kan baru ya Iya Jadi aku tuh memang Autodidak dan memang Suka pageant Makanya terbentuk Autodidak ya mbak Mis universe Putri Indonesia Kalau untuk Mega favorit Mis luar negeri Siapa Aku paling suka Untuk saat ini Aku suka Maria Mahabad Maria Mahabad Louiset Louiset Oh bukan Artisa Manolo Itu Filipino Filipina Oh Filipina Bukan di Catriona Catriona Filipin juga mbak Filipina Aku lebih suka Louiset Latin ya Sesuai dengan namanya Miss Maren Kalau Miss Queen Nervo Tiapa Miss Internasional Queen Iya Dari 굉장히 Oke Ini dari yang pertama dari Indonesia sampai yang sekarang yang yang terfavorit siapa yang yang udah pasti semua aku suka tapi aku lebih favoritnya untuk putri Indonesia aku lebih dari yang jaman Ono sampai jaman ini gitu siapa yang apa-apa ya aku suka ke siadol sih ke siadol dia keren public speakingnya bagus pembawaannya bagus dan luar biasa dia berhak please ya tapi kan ya memang belum merjikinya Keisha jadi it's okay berarti kalau untuk Miss Queen Siwar ya berarti Mbak Intan ini memfavoritkan memfavoritkan menjolakan Keisiadol tuh difavoritkan sama Miss Maret dia ini ini loh apa namanya memantau juga pemantau pageant coach catwalk semuanya dia berarti Keisha termasuk the best kayaknya nanti kita podcast kita harus bawa persilasi keisiadol ya kenapa dia bisa unplay soalnya dia the best banget loh dari attitude ya bener ya oke nah kalau untuk Mbak Dinda sendiri motivasi buat kaum milenial ya dan gen-gen bukan gen-gen halilintar ya dan gen-gen buat yang mau mulai bisnis gimana motivasinya kita namanya masih muda harus bekerja lah bekerja-bekerja dan bekerja karena masa-masa muda itu dimana jangan di sia-siakan karena nggak datang dua kali gitu loh Kak iya kesempatannya datang dua kali jadi setiap masih kita kumpung masih muda masih sehat harus rajin bekerja gitu setidaknya kita harus punya tabungan berarti mulai berarti baru mulai sekarang sadar ya bekerja keras ya pengen nanya dulu pernah norok laki gak sih jujur aja eklusif ini eklusif ya pernah norok laki dulu ya Allah abis berapa aja dibeliin apa aja namanya cinta kan gak ada harganya bener gak kak mau kita ngeluarin seberapapun sebanyak pun uang kita ya namanya kita cinta orang mau denger A ya rasanya B bener gak sih Kak kok ngomongnya rasanya A maksudnya B iya A B gitu misalkan ibaratnya tai kucing aja tuh enak gitu kita tuh ibaratnya ada ada pengusaha ini lucu ya susah kita dapetin pengusaha kayak gini kita punya dulu temen aku bilang gini kita pacaran sama orang kita ngupas mangga manganya itu dagingnya buat pacar kita ya sekalian kan kulitnya saking cintanya saking cintanya kok kaya siwar sih pengalaman hidupnya iya sih kebanyakan siwar iya sengaja ini pengalaman siwar bukan wasti justru banyak loh perempuan yang begitu aku termasuk gitu loh enggak kok kaya pengalaman siwar sih enggak itu banyak seperti itu Kak Sebenarnya kita makan mangga, makan mangga dagingnya, kita makan bingung loh. Itu kan sebenarnya ini yang siwar, mbaknya siwar atau siwati sih. Kalau enggak, dia watih, soalnya siwati. Iya kak. Apa sih yang membuat kamu menorok laki-laki itu apa? Cinta banget. Kan dia udah punya pekerjaan, kenapa masih ditorok gitu loh maksudnya. Kan dia udah punya penghasilan. Kadang kita merasa gini, kalau perempuan itu gajinya lebih gede, penghasilnya lebih gede. Emang gaji mbak Dina waktu itu berapa? Dulu kan lebih gede mbak. Oh iya iya, jadi dia menerapkan dengan positif tingginya siwar. Kalau siwar kan, ya gue gaji gede gue ga tega doang ngeliat cowok gue miskin gitu. Itu berarti dia menerapkan energi-energi siwar juga, tapi sebenarnya mbaknya siwati. Iya karena kan banyak juga kayak temen-temen aku juga begini, istrinya kerja malam. Karena ruang itu mbak nih siwar juga, jadi kebawah siwar ya mbak. Ya temen-temen aku kan siwar-siwar nih. Iya, jadi kebawah siwar, jadi penerapan hidupnya padahal dia siwati. Bener. Nah ini pertanyaan terakhir ya untuk mbak Maren dan mbak Dinda. Kunci persahabatan kalian untuk empat laba-laba bisa ga sih kalian tuh kasih visi dan misi eksklusif. Biar bisa akur ke depannya gimana. Ini ke depannya terakhir ya. Yang lebih dewasa dulu deh. Oke oke. Jadi buat empat laba-laba buat siwar Lucinta Luna dan siwar Reva Alexa dan siwati Dinda Aisyah. Dan saya sendiri jadi kompak terus. Jadi jangan pernah dengarkan. Jangan pernah berberapa peran. Ah betul, jangan pernah berberapa peran. Kuncinya itu pertemanan. Biar awet dan jangan pernah dengerin mulut orang apapun itu. I don't care what people say. Dan kita udah semua udah pada dewasa ya. Iya. Pokoknya persahabatan kita jangan sambil dengerin. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Ya seperti mbak Dinda. Sorry. Mbak Dinda bilang ada varian siwa dan varian siwati. Karena kita kan Indonesia bineka tunggal ikat. Iya. Tetap siwa. Tetap siwa. Nah kalau mbak Dinda sendiri gimana kesan visi dan misinya ke depannya. Untuk para laba-laba. Untuk laba-laba nih laba-laba. Lebih kompak. Laba-laba lebih solid. Pagi-pagi jangan lupa bangunin. Harus kasih semangat selalu. Panama. Terima kasih gitu ya. Halo ini gimana mbak? Halo. Panama. 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 Aku kok jadi gini sih. Oke terima kasih banyak ya untuk empat laba-laba. Apalagi untuk ketua geng kita geng laba-laba. Mbak Maren. Thank you. Semoga usahanya juga semakin lanjut. Jangan dengerin badan. Jangan dengerin ibadah puasa. Semoga usahanya semakin gemilang. Semoga usahanya semakin gemilang. Semakin dari sini. Mbak Maren dan Mbak Dinda. Oke sampai sini dulu. Perjumpaan kita. Saya Lucinta Luna. Dan saya Reva. Aleksa. Dan si Wati. Saya Dinda Aisyah. Saya Maren Parati. Kami pamit untuk diri. Wabila itu ada idea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Adik. Adik.